Bab 1786 Sistem Perencanaan Tertinggi King Suyi sedikit putus asa. Lagi pula, raksasa itu besar dan kuat, dan kebal terhadap mantra langit. Tidak ada cara untuk melawannya? Ada sekte di benua awan surgawi yang berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh, tetapi bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat mengalahkan raksasa ini. Bagaimanapun, beberapa orang yang telah ditampar adalah murid pemurnian tubuh. Melihat Suke tiba-tiba terlihat seperti ingin bertarung, King Suyi terkejut. Tuan Tang, bukankah kamu mengatakan tidak mungkin? Ekspresi Suke serius ketika dia dengan sungguh-sungguh menjawab, melihat rekan kultifator saya menderita, Biksu malang ini tidak tahan melihat kalian semua menderita. Seperti kata pepatah, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Menyelamatkan nyawa adalah lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat tujuh. Sebagai Buddha dari sekte saya, Biksu malang ini memiliki kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang di dunia. Kata-katanya benar, dan para pembudidaya di sekitarnya meneteskan air mata. Apa ini? Dia adalah seorang Biksu yang hebat. Tetapi, Tidak ada tapi, Darahku mendidih. Beritahu semua orang untuk mundur. Hari ini, aku akan menggunakan teknik rahasia berlian Buddha untuk menekan raksasa ini. Suke menyelah King Suyi. Nada suaranya tegas, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk menolak. Haha! Chen Mo memiliki senyum kejam di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh murid sekte setan ikan untuk mundur. Long Aotian tertawa dingin dan menyuruh murid gerbang surgawi untuk mundur. Kedua kelompok orang itu menyimpan dendam terhadap Suke. Secara alami, mereka tidak akan melangkah maju untuk membantunya. Adapun yang lain, mereka menggelengkan kepala. Mereka mengira Biksu ini tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya seorang murid Buddha Raja Surgawi, dan dia akan menggunakan teknik rahasia Buddha untuk menekan raksasa ini? Itu adalah angan-angan. Sebagian besar murid Buddha terkenal lemah dalam mengolah tubuh fisik mereka. Semua orang tahu bahwa Buddhisme berfokus pada takdir, dan itu menguji kemampuan seseorang untuk memahami. Kultivasi tidak mungkin dilakukan di sekte Buddha, kecuali para Biksu. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka tidak mengolah tubuh fisik mereka. Banyak pembudidaya ketika bertarung dengan murid Buddha, menganut prinsip yang sama, yaitu menang dalam pertempuran jarak dekat. Tentu saja, ada murid Buddhis yang berspesialisasi dalam teknik rahasia berlian Buddha, tetapi tubuh mereka hanya sedikit lebih kuat dari pembudidaya biasa. Mereka bukan tandingan raksasa ini. Terlebih lagi, tubuh fisik Biksu itu sepertinya tidak sekuat itu. Bagaimanapun, kultivasinya masih ada. Dengan kultivasi di alam Raja Abadi, seberapa kuatkah tubuh Raja Abadi? Kali ini, Fahui tidak setuju dengan Suke. Sebaliknya, dia berkata dengan agak cemas, kakak senior, meskipun kamu mempraktikan metode rahasia Buddhisme, tapi, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia telah mengikuti Suke selama ini, jadi dia secara alami tahu bahwa meskipun Suke telah menguasai teknik rahasia Buddhisme, dia belum menguasai teknik pemurnian tubuh itu. Bahkan jika dia menguasainya, kekuatan raksasa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin hanya Buddha kuno dari masa itu yang bisa menandinginya. Jangan katakan lagi, saya telah mengambil keputusan. Hari ini, saya berjuang untuk keyakinan saya. Suke melambaikan tangannya dan menyerang raksasa itu. Benar-benar lelucon, aku memiliki Holy Physique kelas 2, dan King of Top Acting Fish milikku tak tertandingi di dunia. Bahkan bencana kuno tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Raksasa setinggi 2000 Zhang hanyalah sampah baginya. Dia terbang jauh ke sisi raksasa itu. Tuh, tepat ketika dia akan merobek pakaiannya dan mengungkapkan kata-kata Holy Physique di dadanya, dia tiba-tiba berhenti dan memikirkan masalah yang sangat kritis. Demon, di seluruh Celestial Cloud Kontinen, hanya aku yang memiliki Holy Physique. Sekarang fisik suci telah muncul, bukankah itu akan mengungkap identitasku? Suke tiba-tiba berada dalam dilema. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kekuatan Holy Physique. Begitu mereka bertarung, seseorang pasti akan mengenalinya. Lagi pula, ini bukanlah tempat pedesaan seperti benua surga atau benua bumi. Meskipun kekuatan kelompok bodoh ini tidak terlalu bagus, mereka sangat berpengetahuan. Tapi sekarang dia datang ke sini, dia tidak bisa turun dengan ekor di antara kedua kakinya, bukan? Apalagi jika dia merobohkan raksasa ini di depan umum, dia akan mendapatkan banyak acting top points. Di mata Suke, kelompok pembudidaya di bawah adalah sekelompok daun bawang yang menunggu untuk dipanen. Jika dia tidak mendapatkan banyak acting top points, itu akan menjadi pelanggaran terhadap tatanan alam. Aku harus memikirkan cara. Suke menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Ketika para pembudidaya di bawah melihat Suke maju, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan diam-diam menyaksikan penampilan Suke. Melihat dia tiba-tiba berhenti, kerumunan itu langsung mulai berbicara. Mengapa biksu ini tiba-tiba berhenti bergerak? Itu aneh, apakah ada yang salah dengan Tuan Tang? King Suyi berkata dengan cemas. Murong Yunhai mengerutkan kening dan menatap Suke. Meskipun Master Tang Suanang ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebelumnya, itu hanya karena buddhisme memiliki efek menahan hantu. Di depan raksasa gunung ini, keterampilan rahasia buddhisme tidak dapat digunakan sama sekali. Chen Mo tertawa dingin dan matanya penuh kesenangan. Huh, orang ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia pikir dia adalah reinkarnasi dari buddha asli? Dia cukup delusi untuk melawan raksasa ini. Long Aotian memandang Suke dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai murid gerbang surgawi yang luar biasa, Long Aotian sangat arogan. Di matanya, Suke hanyalah orang yang tidak penting. Meskipun Suke telah meninjunya, Long Aotian berpikir bahwa dia tidak perlu marah karena masalah sekecil itu. Di jalan untuk menjadi kaisar langit, orang yang tidak penting seperti ini tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Tapi sekarang, orang yang tidak penting ini benar-benar melangkah maju dan ingin menyingkirkan raksasa ini di depan semua pembudidaya yang luar biasa di benua awan langit. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tunggu, Long Aotian tiba-tiba berkata. Dengan lompatan, dia terbang keluar. Kultifator lainnya, termasuk Suke, memandang Long Aotian dengan ekspresi bingung. Apa yang orang ini lakukan di sini? Mereka melihat Long Aotian terbang ke sisi Suke dan berdiri dengan bangga. Mundur, tanggung jawab besar semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Suke benar-benar terpana, dan kemudian dia menjadi marah. Ibu, Asteriskir. Tidak apa-apa jika Anda menyebarkan desas-desus di luar, tetapi sekarang Anda berani lebih sok dari saya, orang suci yang bertindak tangguh. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, Anda tidak akan tahu berapa banyak mata yang saya miliki. Petik 2. Bootfest, apakah wali punya penjelasan? Suke menggunakan geok komunikasi untuk menghubungi Bootfest. Dalam keadaan normal, penjaga hanya akan menyerang orang yang menyerangnya. Suara buku yang dibalik datang dari sisi Bootfest. Tapi jika seseorang mencoba melawannya sendirian, dia akan memasuki keadaan mengamuk. Suke tidak mengatakan apa-apa dan menepuk bahu Long Outian dengan keras. Kakak yang baik, kamu bisa melakukannya. Di bawah tatapan bingung Long Outian, Suke mendarat di tanah dan menatap Long Outian. Dia berkata dengan suara yang jelas, rekan kultifator, hati-hati. Dia akan segera memukulmu. Long Outian tertawa dingin dan berkata tanpa menoleh, lelucon apa, muridku takut. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memesan raksasa ini karena kamu adalah penerus kaisar langit? Baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan. Kakak senior, lihat ke depan dengan cepat. Long Outian menoleh dan melihat bayangan besar kepalan tangan perlahan membesar di depannya. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Long Outian terbang dengan busur sempurna dan mendarat di kejauhan. Sudah selesai dilakukan dengan baik, Murong Yunhai berseru dengan gembira dan mengayunkan tingjunya. Aku sudah lama menganggap orang ini merusak pemandangan. Suke tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengirim Long Outian pergi. Tersesat? Bodoh! Murong Yunhai memperhatikan tindakan Suke dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tuan Tang, apakah Anda tahu bahwa wali akan menyerangnya? Murong Yunhai menyelidiki. Suke berkata dengan benar, bagaimana mungkin? Ini juga pertama kalinya saya di sini. Saya hanya mengingatkan Anda dengan niat baik. Petik 2 Jadi seperti ini? Murong Yunhai skeptis. Dengan nasib Chen Mo di depannya, dia tidak ragu bahwa Suke sengaja mementaskan adegan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Suke melakukannya, dia yakin itu ada hubungannya dengan dia. Kemampuan orang ini tak terduga. Sebaiknya jangan menyinggung perasaannya di masa depan. Murong Yunhai mengingatkan juniornya untuk tidak menyinggung Suke. Bukan hanya karena identitasnya sebagai seorang arhat, tetapi juga karena berbagai kemampuan tak terbayangkan yang ia perlihatkan. Ada catatan arhat di perpustakaan gerbang surgawi. Tak satu pun dari arhat sebelumnya memiliki kemampuan yang tak terbayangkan seperti Suke. Bahkan arhat yang sangat kuat di benua awan surgawi saat itu tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukan Suke. Terlebih lagi, Tuan Tang Sanang ini hanya seorang raja surgawi sekarang. Jika dia mencapai tingkat selesial prime di masa depan, kemampuan apa yang akan dia miliki? Tunggu, sepertinya ada yang salah. Murong Yunhai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan menilai Suke. Setelah episode Long Aotian, sementara semua orang berseru, Suke sekali lagi terbang di depan raksasa itu. Kenapa dia pergi lagi? Bukankah Long Aotian memberinya pelajaran? Bahkan murid gerbang surgawi dikirim terbang. Apa yang bisa dia, raja surgawi, lakukan? Siapa sebenarnya orang ini? Apakah ada yang bisa menjelaskannya kepadaku? Para pembudidaya yang mengikuti Suke keluar dari lembah hantu neder segera bersemangat. Dia akhirnya menemukan kesempatannya. Pengalamannya dalam perjalanan ke sini bisa dibilang penuh suka duka. Sayangnya, setelah tiba di dimensi mistik primordial, dia belum menemukan kesempatan untuk membicarakannya. Sekarang, dia akhirnya bisa membicarakannya dan bersikap keren. Kalian mungkin tidak tahu tentang ini, tapi itu arahat generasi sekarang. Biarkan aku memberitahu kalian. Kata-kata serupa mulai menyebar di antara kerumunan. Segera, semua orang tahu siapa Suke. Siapa yang mengira itu akan menjadi arahat sekte Buddha dari generasi sekarang? Arhat ini tampaknya memiliki kekuatan. Sayang sekali, dia hanya berada di alam raja abadi. Jika kultivasinya sedikit lebih tinggi, kita mungkin masih punya kesempatan. Setelah mengetahui identitas Suke, semua orang tidak memiliki banyak harapan. Selain itu, semua orang ingin tahu tentang eksploitasi Suke. Chen Mo, di sisi lain, adalah orang yang terus-menerus ditanyai. Penampilannya di lembah hantu disebarkan secara luas oleh orang lain, dan dia berulang kali mencambuk mayatnya. Chen Mo, ku dengar kau bersujud di pintu masuk. Ku dengar kamu diperkosa oleh hantu wanita, Blasungkawa. Mendengar semua rumor dan fitnah ini, Chen Mo sangat marah hingga wajahnya memerah dan tubuhnya bergetar. Tang Suanang, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Suke sama sekali tidak memperhatikan keributan di bawah. Pada saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus pada sistem. Setelah mencari melalui sistem, Suke akhirnya menemukan alat yang cocok untuk melawan para raksasa. Itu adalah impian setiap orang, alat yang mereka semua ingin miliki. Keluar! Suke berteriak, acting tough points yang baru saja dia kumpulkan mengalir keluar seperti air. Sebuah pegangan muncul di tangan kanannya, dan ada tombol merah besar di atasnya. Suke mengangkat tangannya dan menyentuh tombol. Garis-garis cahaya ilusi mengalir di sekitar tubuhnya, memancarkan sinar cahaya kemasan yang membentuk tubuh ilusi besar. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat pemandangan di udara. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa-apaan, benda itu? Apakah sekte Buddha memiliki keberadaan seperti itu? Ya Tuhan! Semua orang tercengang. Raungan keras bergema di udara. Digoh! Saat ini, sosok Suke sudah menghilang. Gelombang cahaya dan bayangan beredar, dan sesosok besar keluar dari cahaya. BGM yang bersemangat mulai diputar. Seperti matahari yang bersinar di malam yang gelap, atau fajar yang merayap melintasi cakrawala. Sosok siapa yang melintasi siklus reinkarnasi? Jalan masa depan ada di bawah kakimu? Jangan sedih, jangan takut, nantikan hari esok dengan percaya diri. Badai baru telah muncul, bagaimana kita bisa berhenti bergerak maju? Melintasi ruang dan waktu dengan sekuat tenaga, aku akan datang ke sisimu. Tersenyumlah saat menghadapi bahaya, mimpi tidak akan jauh. Kumpulkan keberanianmu dan maju terus, keajaiban akan terjadi. Lirik yang berapi-api bergema di telinga semua orang. Semua orang merasakan kepahlawanan. Sosok berbaju biru dan putih muncul di depan mereka. Tubuh sosok itu halus dan alami, mengandung daya ledak. Lampu di dadanya bersinar dengan cahaya biru. Ultraman diga telah muncul. Wali, biarkan biksu malang ini mengalahkanmu dengan seni rahasia Fajra Buddha ini. Suara suke keluar dari mulut Ultraman. Pada saat yang sama, sosok besar itu menyerbu ke depan dan bentrok dengan raksasa itu. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, bumi bergetar. Kedua raksasa itu seperti binatang buas yang bertarung, mengejutkan semua orang. Suke meninju dan menghancurkan wajah penjaga, langsung meledakkan kepalanya. Semua orang tercengang. Apakah ini seni rahasia Buddha? Jangan mengira kami tidak berpendidikan dan Anda bisa membodohi kami. Suke menghela nafas lega. Sosok besar itu berangsur-angsur menghilang. Sial, aku menghabiskan begitu banyak acting tough points dan itu hanya berlangsung selama tiga menit. Suke mengutuk pelan. Namun, melihat peningkatan gila-gilaan dalam acting tough points, dia merasakan kepuasan. Ini bukan kerugian. Tuan Tang, apakah itu seni rahasia Buddha Fajra? Murong Yunhai adalah orang pertama yang naik dan bertanya dengan kaget. Itu benar. Suke menjawab dengan percaya diri. Ah, ini. Murong Yunhai terdiam. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak akan mempercayainya. Tapi itu baik-baik saja. Penjaga telah melewati babak pertama. Saat semua orang berpikir bahwa mereka akan memasuki babak kedua, tiba-tiba ada perubahan di langit. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah dan menyelimuti semua orang. Terperangkap, sosok semua orang tiba-tiba menghilang di tempat, dan Suke tidak terkecuali. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seorang lelaki tua yang tampak baik hati di depannya. Anak muda, kaulah yang mengalahkan wali? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Sekarang, saya akan menyerahkan warisan saya kepada Anda. Apakah Anda bersedia menerimanya? Suke tertegun. Dia menjawab dengan tegas, beku yang malang ini tidak menerima pemberian. Bab 1788 Sistem Perencanaan Tertinggi Orang tua itu tercengang oleh jawaban Suke. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Apakah kamu tahu siapa aku? Ya, Kaisar Abadi yang meninggal. Lalu kenapa kau menolakku? Saya seorang biksu. Saya tidak menerima pemberian, kata Suke dengan benar lagi. HMPH, apa menurutmu aku idiot? Siapa yang memberikan warisan seperti ini? Suke memutar matanya di dalam hatinya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pasti ada jebakan. Yang terpenting, aura hitam yang baru saja keluar terasa sangat familiar baginya. Belum lama ini, dia baru saja merasakan kekuatan itu di gurun pemusnahan dewa. Aura jahat dari iblis dunia lain. Setelah menghubungkan apa yang terjadi sebelum dan sesudah memasuki dimensi mistik primordial, Suke sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Tebakan ini sangat mengejutkannya. Dia bahkan mulai curiga bahwa hal serupa telah terjadi di dalam gerbang surgawi. Orang tua, jangan bertele-tele. Aku tahu kamu bukan Kaisar Abadi yang mati. Tidak ada orang di sekitar, jadi Suke tidak berencana untuk bersembunyi lagi. Kenapa kamu menangkapku sendirian? Katakan saja padaku. Pria tua itu tercengang, dan ekspresinya berubah ganas. Bagaimana kamu tahu? Jika saya harus mengatakan, IQ Anda memang cukup rendah. Anda membuat begitu banyak batu berpola awan sebagai kunci untuk menarik banyak pembudidaya. Jika saya tidak salah, penjaga pada awalnya tidak sekuat itu kan? Suke mencibir. Kamu membuat wali seperti ini sehingga para pembudidaya akan mati pada tahap pertama. Ada pun apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku pikir kamu ingin melarikan diri kan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Iblis dunia lain. Suke menatap lurus ke arah lelaki tua itu dan mengucapkan kata demi kata. Ekspresi lelaki tua itu benar-benar gelap. Dia menatap Suke dengan kejam. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu latar belakangku? Suke langsung terhibur. Aku hanya menggertak dengan santai dan kamu mengatakannya. Apakah kamu begitu mudah tertipu? Berhenti menjadi iblis dunia lain dan kembali bekerja di pabrik. HMPH, karena kamu tahu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Pria tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Aura iblis yang tebal langsung menyembur keluar dan menyelimuti Suke. Suke tahu bahwa dia telah menebak dengan benar. Seluruh dimensi mistik primordial telah menjadi konspirasi sejak awal. Begitu banyak batu berpola awan, termasuk para penjaga, semuanya diciptakan oleh orang tua ini. Tujuannya adalah untuk menarik sejumlah besar pembudidaya ke tempat ini untuk memberinya makanan untuk melarikan diri. Ini juga alasan mengapa ada immortal essence dan demonikki di batu berpola awan. Orang tua itu adalah iblis luar angkasa. Ada pun mengapa warisan kaisar abadi akan memiliki iblis ekstrateritorial, Suke tidak tahu. Orang tua ini pasti mengetahui bahwa dia benar-benar telah mengalahkan pelindung, jadi dia cemas dan memikirkan cara untuk memilihnya. Jika dia setuju untuk mewarisi warisan kaisar abadi, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Aku telah dikurung di sini oleh kaisar abadi terkutuk itu selama 10.000 tahun. Sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, bagaimana aku bisa membiarkan seorang kultifator yang bahkan belum memahami grit dao merusak rencanaku. Lelaki tua itu berkata dengan dingin, Ki iblis ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan lelaki tua ini selama bertahun-tahun. Kamu bisa berubah menjadi kerangka di dalamnya. Dengan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Masih ada begitu banyak pembudidaya yang harus dihadapi, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan penindasan tersebut. Selama dia bisa melahap kelompok pembudidaya ini, dia pasti bisa melarikan diri dari tempat ini. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin ganas. Saat lelaki tua ini keluar, benua awan langit akan dipenuhi mayat. Apa yang sedang Anda bicarakan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang, dan dia tanpa sadar melihat ke samping dan menemukan bahwa Suke sedang menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana kamu melarikan diri? Orang tua itu bolak-balik tak percaya dan menemukan bahwa demonikinya telah menghilang. Suke mengikuti pandangannya dan berkata sambil tersenyum, Maksudmu masa demonik ki itu? Aku memakannya. Makan, makan, orang tua itu berpikir dalam hati, Anda menyombongkan diri tanpa konsep. Itu adalah ki iblis yang telah disempurnakan oleh lelaki tua ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika kaisar abadi menyerapnya, dia tidak akan merasa lebih baik. Anda, seorang pria di alam raja abadi, berani mengatakan itu? Bajingan, kamu benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Pria tua itu mengangkat tangannya dan mencoba meraih kepala Suke. Suke hanya memiringkan kepalanya dan mengelak. Dia langsung meraih tangan lelaki tua itu dan berkata sambil mencibir, Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah raja abadi? Begitu dia bertemu dengan lelaki tua itu, Suke telah meminta sistem untuk memulai analisis, dan sekarang hasilnya keluar. Orang tua ini tidak memiliki tubuh fisik dan sepenuhnya terdiri dari demoniki. Karena itu adalah demoniki, maka mudah untuk menelannya. Pria tua itu baru saja akan menarik tangannya ketika ekspresinya berubah dan dia berkata dengan ngeri, Apa yang kamu lakukan? Tubuh lelaki tua ini, ah, hentikan! Untayan demoniki melonjak dari tubuh lelaki tua itu dan diserap ke dalam tubuh Suke. Ding, ingatkan tuan rumah bahwa jika kamu menyerap demoniki ini, progresnya akan turun kembali menjadi 50%. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Suke menghela nafas, terus menyerapnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskannya? Saat lelaki tua itu berteriak ketakutan, seluruh tubuhnya benar-benar berubah menjadi demoniki dan terserap ke dalam tubuh Suke. Suke menghela nafas panjang dan merasakan perasaan berat di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baik, bukan saja dia tidak mendapatkan warisan, kemajuannya juga menurun. Namun, dia masih harus mendapatkan beberapa keuntungan. Raksasa yang telah dia kalahkan sekarang ditempatkan di sistem. Meskipun warisan kaisar abadi ini adalah jebakan, aturan pelindung tidak digariskan. Selama dia mengalahkan pihak lain, dia bisa menerimanya. Setan luar angkasa menghilang dan ruang ini juga mulai runtuh. Pada detik terakhir sebelum menghilang, Suke melihat bola cahaya kemasan bersinar di kehampaan. Sistem, singkirkan benda itu untukku. Suke buru-buru berkata. Indra ke-6nya memberitahunya bahwa itu akan menjadi hadiah terbesar di negeri misteri primordial ini. Saat berikutnya, ruang itu benar-benar runtuh. Suke merasa pusing dan penglihatannya kabur. Kemudian, dia muncul di luar tanah misteri primordial. Selain dia, para pembudidaya lain yang memasuki tanah misteri primordial juga melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi bingung. Aneh? Kenapa kita keluar? Bukankah kita sudah mengalahkan sang pelindung? Apakah kita gagal? Tidak mungkin, apakah kita datang ke sini untuk apa-apa? Murong Yunhai, yang berdiri bersama dengan adik laki-lakinya, samar-samar merasakan aura familiar melintas melewatinya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya terbang ke kejauhan. Dari sudut sosok itu, sepertinya, Tuan Tang Suanang, Huh, ayo pergi. Murong Yunhai menghela nafas dan berbalik untuk pergi bersama adik laki-lakinya. Warisan tanah misteri primordial mungkin telah diambil oleh seseorang. Dia memiliki perasaan bahwa mungkin dalam waktu dekat, dia akan bertemu lagi dengan Tuan Tang Suanang. Begitu Suke meninggalkan tanah misteri primordial, dia berlari dengan gila-gilaan, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 1789 Sistem Perencanaan Tertinggi Cahaya kemasan di tanah misteri primordial adalah warisan yang sebenarnya. Hanya saja itu disembunyikan oleh lelaki tua itu. Jika Suke tidak menyerap lelaki tua itu, ruang itu akan runtuh. Bahkan jika mereka akhirnya melewati semua level, mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Langit. Setelah berlari ratusan mil, Suke akhirnya berhenti dan mulai memeriksa perolehannya. Sejumlah besar harta langit dan bumi bisa menutupi hilangnya kultifasinya dengan menyerap ki iblis, atau bahkan lebih. Selain itu, ada bagian pencerahan dalam warisan, yang menjadi milik Kaisar Langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suke akhirnya bangun, membuka matanya, dan menghela nafas. Begitu ya, tidak heran aku selalu memiliki perasaan aneh ketika aku bertarung melawan petir humanoid dari Kaisar Langit Yongzen. Bagian pencerahan dalam warisan bukanlah metode rahasia, tetapi deskripsi dari alam Kaisar Surgawi. Tetapi jika deskripsi ini diedarkan, itu mungkin akan menyebabkan Celestial Prime yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Karena bagian ini menjelaskan cara memasuki alam Kaisar Surgawi. Seperti yang diketahui semua orang, ada banyak Celestial King di Celestial Cloud Kontinen, dan Celestial Prime ada di mana-mana. Cuaca yang unggul dan kondisi geografis membuat penanaman para pembudidaya ini jauh lebih unggul dari benua langit. Namun sejauh ini, hanya ada empat Kaisar Langit. Tak terhitung jumlahnya Celestial Prime memeras otak mereka untuk mencari tahu bagaimana melangkah ke alam Kaisar Surgawi. Untuk menjadi Kaisar Langit, kamu perlu menjelajahi jalan. Kalimat ini sudah lama beredar di benua awan Surgawi, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar bisa melakukannya. Deskripsi ini memberi tahu Suke bahwa jika dia ingin benar-benar melangkah ke alam Kaisar Surgawi, dia harus menguasai jalan sepenuhnya. Penguasaan semacam ini tidak sesederhana bisa menggunakan kekuatan jalan, tetapi untuk sepenuhnya menggantikan jalan dan menjadi penguasa jalan. Menjadi Kaisar Langit berarti generasi mendatang tidak dapat lagi mempraktikkan jalan ini. Jika Anda ingin benar-benar membunuh Kaisar Langit, kecuali jalan ini benar-benar terhapus dari dunia, Kaisar Langit akan menjadi keberadaan yang abadi. Di bawah alam Kaisar Surgawi, semuanya adalah semut. Suke menghela nafas. Sama seperti ketika saya tidak menguasai Tao, saya tidak dapat membunuh para kultifator. Jika saya tidak menguasai kemampuan untuk menghapus jalan, saya tidak dapat benar-benar membunuh seorang Kaisar Langit. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah menyatu dengan energi iblis, energi abadi, dan cahaya Buddha, dia akan mampu melawan Kaisar abadi. Tapi sekarang, sepertinya dia masih jauh dari Kaisar abadi. Menggenggam Tao besar, Suke merasakan cahaya keemasan secara bertahap menghilang di benaknya dan berpikir keras. Tao Agung yang dia kembangkan bertentangan dengan surga dan sama sekali bukan bagian dari Tao Surgawi. Dengan kata lain, tidak ada grandao siap pakai yang bisa dia pegang. Jika dia terus berkultifasi menggunakan metode normal, dia tidak akan pernah menjadi Kaisar abadi. Terus, Suke tiba-tiba berdiri, melihat ke langit, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada Tao besar di dunia ini, jadi saya akan membuat Tao besar saya sendiri. Tidak ada jalan ke depan, jadi saya akan berjalan di jalan. Awalnya tidak ada jalan di dunia ini, tetapi semakin banyak orang berjalan, secara alami akan ada jalan. Kapan dia, Suke, pernah tunduk pada surga? Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Gemuruh? Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di langit yang cerah. Seolah langit dan bumi bergetar karena pikirannya. FCK, kenapa tiba-tiba ada guntur? Suara rewel tiba-tiba terdengar. Butfes dan Duan Giude berlari dari jauh. Dari waktu ke waktu, mereka melihat sekeliling karena takut guntur akan menyerang mereka. Melihat Suke ada di depannya, Butfes langsung melompat dan meluncur di depan Suke. Dengan ekspresi gembira, dia berkata, Saudara Akilis, pantas saja kamu bisa mendapatkan warisan Kaisar Abadi dari ribuan tentara. Cepat, biarkan dewa ini melihat apa warisan Kaisar Abadi. Bagaimana kamu tahu? Suke bingung. Setelah dia mendapatkan warisan Kaisar Abadi, dia melarikan diri. Seharusnya tidak ada yang melihat jejaknya. Oh, nak, kamu masih belum tahu. Beritanya sudah menyebar keluar. Duan Jiude menjelaskan kepada Suke apa yang telah terjadi. Ternyata setelah semua orang keluar dari Tanah Misteri Primordial, mereka memeriksa tempat itu dan menemukan bahwa hanya Suke yang hilang. Tiba-tiba, desas-desus bahwa Tang Suanang, Sang Arhat, telah memperoleh warisan Kaisar Abadi dari Tanah Misteri Primordial menyebar ke seluruh prefektur Vehai dan bahkan ke prefektur lainnya. Demon, orang-orang ini terlalu gosip. Mereka bahkan menemukanku, Suke mengutuk dan menatap mereka berdua dengan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu meminta bagian dari warisan? Hei, Saudara Akilis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, warisan Kaisar Abadi diperoleh oleh ku dan tuan-duan bersama-sama. Melihat bahwa Suke tidak bermaksud membagi warisan Kaisar Abadi, Butfes menjadi cemas. Jika kamu ingin menyimpannya untuk dirimu sendiri, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan. Kebetulan aku, orang suci yang bertindak tangguh, sudah lama ingin membuat nama untuk diriku sendiri. Suke tertawa. Dia sama sekali tidak terancam oleh kata-kata Butfes. Melihat ini, Butfes berbaring di tanah dan mulai berguling-guling. Dia ingin Suke mengambil warisan Kaisar Abadi dan membaginya. Suke tidak berniat memperhatikannya. Anjing terkutuk ini telah mendapatkan banyak manfaat darinya dan tidak pernah membaginya dengannya. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan pergi ke sekte perubahan besar sekarang. Cepat dan siapkan perangkat teleportasi untukku. Kata Suke dengan marah. Lebih dari sebulan telah berlalu. Jika dia tidak mendengar dari Butfes bahwa sekte perubahan besar tidak dalam bahaya besar, Suke akan bergegas ke sekte perubahan besar sejak lama. Sekarang warisan Kaisar Abadi telah diperoleh, dan Butfes serta Duan Giude telah ditemukan, saatnya untuk pergi ke sekte perubahan besar untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula, jika dia ingin menghubungi Xiao Rou, dia masih harus memikirkan cara untuk melewati Suyun Lan dan yang lainnya. Lagi pula, di benua awan langit, hanya mereka yang memiliki hubungan dengan Xiao Rou. Setelah Butfes berguling-guling selama satu jam penuh, Suke akhirnya mau tidak mau memberitahunya gambaran tentang warisan Kaisar Abadi. Setelah mempelajari konten ini, Butfes sangat gembira dan segera menyiapkan perangkat teleportasi. Bang! Cahaya menyilaukan melonjak, dan Suke dan yang lainnya melangkah ke perangkat teleportasi. Saat ini, gerbang gunung dari sekte perubahan besar penuh sesak dengan orang. Sudahkah kamu memikirkannya? Seorang kultifator dengan simbol sekte keinginan iblis di pakaiannya berteriak sembrono. Kakak senior tertua kita akan segera kembali dari tanah misteri primordial. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Di belakangnya, kerumunan padat pembudidaya sekte desa ersetan bergema satu demi satu. Murid sekte perubahan besar berdiri di dalam gerbang gunung, semuanya tampak marah. Jika bukan karena perintah pemimpin sekte untuk tidak berkonflik langsung dengan sekte keinginan iblis, mereka pasti sudah mulai bertarung. Kultifator sekte keinginan iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdengar suara siulan angin di atas kepalanya. Bang! Dampak kekerasan tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Tertangkap basah, dia langsung ditekan ke tanah. Bab 1790 sistem perencanaan tertinggi. Sialan! Bootface mempermainkanku, kan? Aku menyuruhmu membuat perangkat teleportasi dan kamu meletakkan pintu keluarnya di udara? Itu bukan salahku, itu semua salah guru duan. Bagaimana bisa salahku, kau lah yang tidak cukup ahli? Itu karena kamu terlalu jelek sehingga mempengaruhi penampilanku. Serangkaian kutukan terdengar dari awan debu. Murid-murid sekte keinginan iblis menatap kaget saat dua pria dan seekor anjing muncul di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan. Di belakangnya ada seorang lelaki tua dan seekor anjing. Pria tua itu berpenampilan buruk dengan mulut runcing dan pipi monyet. Sekali pandang dan siapapun bisa tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Sedangkan untuk anjing. Sialan! Anjing jahat! Murid sekte desa er iblis berseru, mengapa kamu di sini? Suki melirik mereka dan tersenyum, oh, murid-murid sekte desa er iblis? Ayo, ayo, izinkan saya menunjukkan harta karun yang besar. Murid sekte keinginan iblis ingin melarikan diri tetapi dia merasakan kekuatan yang kuat menyapu dia dan melemparkannya ke arah pria dan anjing itu. Bootface dan Duan Giude tersenyum sinis, menggosok tangan mereka saat mereka berjalan ke arah mereka. Ah, jangan sentuh aku! Pergi, jika kamu menyentuhku, Grand Senior Brother kami tidak akan melepaskanmu. Hiks-hiks-hiks, tolong biarkan aku pergi, aku tahu aku salah. Serangkaian tangisan sedih datang dari belakang mereka, menyebabkan murid-murid sekte keinginan iblis lainnya menjadi pucat. Ketika Suke maju selangkah, semua orang mundur selangkah secara bersamaan. Seolah-olah dewa wabah telah tiba dan mereka takut tertular olehnya. Aku dengar kamu di sini untuk membeli sekte perubahan besar? Suke bertanya dengan penuh minat. Tidak-tidak-tidak, semua orang berkata serempak. Jangan takut, berani, anak muda harus berani. Suke menyemangati mereka. Salah satu murid sekte keinginan iblis maju selangkah dan berkata, itu benar. Harga yang kami tawarkan sudah sangat tulus. Suyunlan yang tidak tahu apa yang baik untuknya? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Suke mengangguk, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan sinis, bokong, duan tua, seret orang ini keluar, telanjangi dia, dan gantung dia di pintu. Baik. Butfes bergegas dengan bersemangat dan menamparkan kepala muridnya dengan cakarnya. Bahkan sebelum murid itu bisa mengeluarkan suara, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tanah. Murid-murid sekte keinginan iblis lainnya menjadi pucat. Iblis. Orang ini hanyalah iblis. Setelah memberi pelajaran kepada sekelompok murid, Suke merapikan jubahnya dan berjalan ke sekte perubahan besar. Murid-murid sekte perubahan besar telah berkumpul di pintu masuk dan menyaksikan keseluruhan proses. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Suke. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Bolehkah aku tahu namamu? Seorang murid menangkupkan tinjunya dan bertanya. Suke tertawa. Beritahu pemimpin sektemu bahwa suaminya sudah kembali. Ekspresi murid sekte perubahan besar berubah. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Suke. Senior, kami menghormati Anda karena telah membantu kami. Mengapa Anda begitu kasar? Suke tertegun. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak, aku benar-benar suami pemimpin sektemu. Jika kamu tidak percaya padaku, mintalah Suyun Lan untuk keluar. Diam, kau orang gila. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, beberapa pedang panjang menusuk ke arahnya. Setelah mendapatkan warisan Kaisar Abadi, Ki Iblis di tubuh Suke telah mencapai 95%. Dia hanya membutuhkan 5% lebih banyak untuk mencapai keseimbangan sempurna. Meski begitu, tingkat kultifasinya saat ini telah mencapai puncak tahap Raja Abadi. Begitu dia mencapai keseimbangan sempurna, dia setidaknya akan mencapai tahap perantara dari tahap utama Abadi. Tingkat kultifasi rata-rata dari murid-murid ini bahkan tidak berada di tahap Raja Abadi. Secara alami, mereka bukanlah ancaman bagi Suke. Dia mengangkat tangannya dan angin kencang menyapu. Penglihatan para murid sekte perubahan besar kabur. Sebelum mereka bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, pedang panjang itu sudah ada di tangan Suke. Ai, sulit sekali menjelaskannya padamu. Biarkan aku melakukannya sendiri. Suke menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Yunlan, Yaer, Lingyer, aku kembali. Suaranya, yang berisi kekuatan inti surgawi, bertahan lama. Itu bergema di seluruh sekte perubahan besar. Murid-murid yang dekat dengannya merasakan kepala mereka berdengung. Murid sekte perubahan besar mengertakkan gigi dan maju selangkah dengan susah payah. Orang gila, kamu telah menghina sekte perubahan besar kami. Kamu harus membayar dengan nyawamu. Saat dia hendak melangkah maju, suara dingin datang dari belakangnya. Murid itu berbalik. Ketika dia melihat siapa itu, dia membungkuk ketakutan. Salam, pemimpin sekte? Dia melihat seorang wanita muda yang cantik dan halus dengan kulit putih berdiri di belakang beberapa murid. Dia menatap suke dengan tatapan rumit di matanya. Senyum suke semakin dalam. Dia membuka tangannya dan berjalan ke arah wanita itu. Yunlan, aku kembali. Wajah Su Yunlan meleleh seperti es. Air mata menggenang di matanya. Seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan suke. Kamu akhirnya kembali. Su Yunlan berkata dengan suara rendah dan teredam saat dia membenamkan kepalanya di pelukan suke. Suke menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kehangatan tubuh Su Yunlan. Hmm, ini berat untukmu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindasmu. Murid sekte perubahan besar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apakah ini masih pemimpin sekte seperti gunung es yang mereka kenal? Pemimpin sekte mereka, yang selalu serius dan serius, sekarang seperti gadis kecil, melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria? Suke! Suke! Monyet bodoh, kamu masih tahu untuk kembali? Pada saat yang sama, beberapa wanita lagi turun dari gunung dan memeluk suke. Tetua ya, tetua Su. Murid-murid sekte perubahan besar melihat para tetua sekte yang biasanya dingin dan menyendiri melemparkan diri mereka ke pelukan suke satu demi satu. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Pria ini berkata bahwa dia adalah suami pemimpin sekte, dan hubungan antara tetua ini dan dia tidaklah sederhana. Jadi pemimpin sekte dan suami tetua adalah, orang yang sama. Para murid saling memandang dengan cemas. Mereka merasa seolah-olah disambar petir. Pandangan dunia mereka runtuh. Baiklah, jangan biarkan murid-murid ini menertawakan kita. Su Yun Lan adalah orang pertama yang berdiri. Dia telah mendapatkan kembali ekspresi dinginnya dan menginstruksikan, terus jaga pintu. Jika terjadi sesuatu, kirim seseorang untuk memberitahu saya. Iya, pemimpin sekte? Beberapa murid membungkuk dan menangkupkan tinju mereka. Butir-butir keringat dingin mengalir di dahi mereka. Sepanjang jalan, suke mengagumi pemandangan sekitarnya dan mengangguk setuju. Tempat ini jelas dibangun kembali oleh Su Yun Lan menurut Misty Cloud Sek. Bahkan tata letak keseluruhannya persis sama dengan sekte perubahan besar. Dalam perjalanan, Su Yun Lan menjelaskan keseluruhan kisah sekte keinginan iblis kepadanya secara mendetail. Sederhananya, pemimpin sekte dari sekte desa iblis menyukai mereka. Namun, dia takut dengan kekuatan Yurou dan tidak berani menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk memaksa mereka tunduk. Setelah mendengarkan, suke tertawa dingin, HMPH, kamu berani menyentuh wanitaku? Hari ini, aku akan membiarkan sekte keinginan iblis merasakan apa artinya berada di surga dan berharap mati.